Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Masih bersama Artelu channel saudaraku Nah saudaraku semuanya Bagaimana keadaan hari ini Semoga saudara-saudaraku semua Selalu dalam Keadaan sehat Dimurahkan rezekinya Dan Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Baiklah saudaraku semuanya Pada hari ini Kita akan jalan-jalan lagi Jadi jalan-jalan kita ini Dari kota Balikpapan Menuju kota Samarenda Sadaraku Nah Perjalanan ini Saya mulai dari 0 km Jadi 0 km Balikpapan tadi Yang kita start tadi Itu adalah Terletak di Lampung Merah Muara Rapak Balikpapan Kalimantan Timur Yang mana juga di video sebelumnya Sudah kami sampaikan Bahwa di Muara Rapak itu Yang dulu pernah Terjadi musibah kecelakaan Yang memakan Korban jiwa Saudaraku Baiklah saudaraku Kita ikuti keseruannya Menelusuri Perjalanan Dari Balikpapan Menuju kota Samarenda Saudaraku Let's go Let's go Saudaraku semuanya Jadi kita akan Ke Samarenda Atau kota Samarenda Itu melalui jalur Biasa Saudaraku Jadi Apabila Di depan kita ini Kita belok Ke kiri Itu arah ke Jalan tol Balikpapan Samarenda Saudaraku Namun Kami tidak melewati tol Jadi Melewati Jalan poros Balikpapan Samarenda Atau Yang lebih dikenal dengan Jalan Soekarno-Hatta Nah jadi kita melewati Jalan biasa Saudaraku Karena Kalau untuk yang jalan tol Yang kami sampaikan tadi Kalau kita belok kiri itu Masuk di Jalan tol Karangjuang Kilo 13 Balikpapan Kalimantan Timur Yang mana Nanti Apa Kalau misalkan Mau ke IKN Atau ke Titik 0 IKN Itu Cukup sampai di Pintu gerbang Tol Samboja Kalau Mau Melanjutkan Ke kota Samarenda Itu tinggal lurus Saudaraku Saudaraku semuanya Jadi Perjalanan Dari Balikpapan Menuju Kota Samarenda itu Itu jarak tempohnya Kurang lebih sekitar 110 Sampai 115 Kilometer Saudaraku Jarak tempoh Kalau jam itu Ya Kurang lebih Sekitar 3 jam Sampai 3 Setengah jam Tergantung Situasi Jalan Saudaraku Tapi apabila Melewati Jalan Tol Itu lebih cepat Saudaraku Mungkin Jarak tempohnya Sekitar 2 jam Saudaraku Saudaraku Semuanya Masih di Sepanjang Jalan Poros Balikpapan Samarenda Atau Jalan Soekarno Hatta Saudaraku Kami Memberikan Gambaran Apabila Melaksanakan Perjalanan Dari Kota Balikpapan Menuju Kota Samarenda Saudaraku Melewati Jalan Biasa Atau Yang Kami Sampaikan Tadi Tidak Melewati Jalan Tol Saudaraku Nah Bisa Dilihat Dari Awal Saudaraku Untuk Perjalanan Ke Samarenda Ini Untuk Jalannya Ya Boleh Dikata Cukup Lumayan Tidak Terlalu Padat Saudaraku Karena Perjalanan Terbagi Menjadi Dua Saudaraku Ada Yang Bisa Ada Yang Melewati Tol Dan Ada Yang Melewati Jalan Biasa Ini Jadi Insya Allah Di lain Kesempatan Akan Kami Coba Mereview Jalan Yang Melewati Tol Baik Dari Kota Balewapan Maupun Dari Kota Samarenda Jadi Kota Balewapan Dan Kota Samarenda Ini Saudaraku Termasuk Di antaranya Kota Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur Saudaraku Apabila Melaksanakan Perjalanan Dari Samarenda Ke Sepaku Itu Juga Kurang Lebih Saudaraku Sekitar Kurang Lebih Satu Satu Setengah Jam Atau Kurang Lebih Sekitar Dua Jam Apabila Melewati Jalan Tol Tapi Kalau Melewati Jalan Biasa Ini Kurang Lebih Juga Sama Saudaraku Jarak Tempo Kurang Lebih Sekitar Dua Setengah Sampai Tiga Jam Jadi Kami Memberikan Gambaran Bagaimana Jalan Penghubung Dari Balik Bapan Kesamarenda Atau Sebaliknya Bisa Melewati Tol Maupun Bisa Melewati Jalan Biasa Ini Saudaraku Saudaraku Semuanya Karena Perjalanan Sangat Panjang Saudaraku Jadi Dalam Menelusuri Perjalanan Dari Balik Bapan Menuju Samarenda Ini Kami Buat Bagian Video Saudaraku Biar Tidak Terlalu Panjang Durasinya Saudaraku Kami Buat Perbagian Sehingga Saudaraku Juga Tidak Terlalu Apa Namanya Tidak Terlalu Wosen Apabila Durasi Itu Kita Panjangkan Saudaraku Jadi Kami Mohon Maaf Kami Buat Perbagian Dalam Langkah Perjalanan Dari Kota Balik Bapan Menuju Kota Samarenda Ini Saudaraku Baiklah Saudaraku Kiranya Cukup Sekian Pada Video Bagian Pertama Ini Dalam Rangka Menelusuri Perjalanan Dari Kota Balik Bapan Menuju Kota Samarenda Saudaraku Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Saudaraku Semuanya Yang Selalu Setia Mengikuti Dan Menonton Video-video Kami Semoga Video-video Yang kami Buat Dapat Bermanfaat Kepada Saudara-saudaraku Semua Khususnya Yang Saudaraku Yang ada Di Luar Kalimantan Saudaraku Sehingga Mempunyai Gambaran Terkait Dengan Jalan Yang ada Di Calon Ibu Kota Negara Nusantara Ini Saudaraku Baiklah Saudaraku Untuk Video Bagian Pertama Ini Kami Akhiri Kami Mohon Maaf Apabila Ada Tutur Kata Saya Yang Kurang Berkunan Dan Semoga Terhibur Dan Bermanfaat Saudaraku Saya Akhiri Saudaraku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh